Intro Masih ada keinginan comeback sebagai penyanyi Syahrini Kangen juga Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini kembali mengunjungi tanah air Indonesia dengan ditemani sang suami Reino Barak belum lama ini Kunjungan Syahrini kala itu memang tidak untuk tampil di atas panggung Melainkan soal pekerjaan sebagai brand ambasador atau BA dari salah satu produk kecantikan Meski sudah lama tidak tampil di atas panggung untuk menyanyi Syahrini mengaku masih memiliki keinginan untuk comeback sebagai penyanyi Namun pemilik jargon maju mundur cantik itu menyebut bahwa belum waktunya untuk menjadi penyanyi lagi dalam waktu dekat Ada hal yang cuma bisa dijawab oleh waktu sebelum dirinya benar-benar comeback untuk menyemarakan panggung hiburan Syahrini tiba-tiba melupakan karir yang melambungkan namanya Karir penyanyi itu tetap ada dalam benaknya Sejak Februari 2019 pasca pernikahan menikah dengan Reino Barak di Masjid Tokyo, Chame, Jepang Syahrini memang nampak jarang tampil untuk menyanyi Namun dia mengakui tak keberatan dengan itu karena ada hal yang lebih penting ketimbang menyanyi Yakni menjadi seorang istri Saya kan sekarang sebagai istri jadi harus seizin beliau, suami Kata Syahrini dilansir dari Youtube Intense Investigasi Pasca beberapa lama menikah Syahrini sudah menyusun siasat untuk merilis lagu baru Namun siasat itu gagal karena pandemi COVID-19 yang mendunia Usai pandemi COVID-19 meredah kini, menurut Syahrini adalah momentum untuk merekam lagu baru Karena sudah 2 tahun tidak menyanyikan karya baru, aku tidak meninggalkan dunia menyanyi Karena sometimes kangen juga sama pemirsa, jadi nyicillah satu-satu aku harus rekaman Karena banyak lagu yang belum aku recording, katanya Wanita yang kini berhijab itu tidak menyebut kapan akan benar-benar merilis album baru Belum ada mood untuk all out seperti dulu sampai betul-betul reda deh Sampai orang tidak bermasker lagi dan virus ini udah gak ada lagi, ujarnya Selain soal mood, Syahrini menyadari jika dirinya telah berkeluarga untuk itu Apa yang akan ia lakukan perlu mendapat izin dari suami, Reino Barak Namun bagi Reino Barak sendiri ini agaknya belum mengizinkan jika istrinya melanjutkan karir Sebagai penyanyi waktu dekat ini Tapi kalau menyanyi itu belum ada izin, bisa pulang sampai malam Yang diizinin ini masih syuting iklan Apalagi aku juga belum punya karya, jadi aku sepakat tidak akan tampil di panggung dulu ujarnya Tiga tahun dinikahi Reino Barak tak kunjung punya momohan Terkuat Syahrini diam-diam punya anak angka, inikah sosoknya Tiga tahun menikah dengan Reino Barak Syahrini hingga saat ini masih menentikah diranggu hati pertamanya Sebelum sempat beredar isu prihal Syahrini yang gagal menjalani program hamil berkali-kali Di salah satu rumah sakit di Jakarta Bukan hanya Syahrini dan Reino Barak keluarga dan para penggemar pun Tunggitu menggantikan kehadiran anak pertama dari pasangan yang menikah pada 2019 lalu itu Tak kunjung memiliki anak terungkap kebar yang menyatakan bila Reino Barak Memang menunda memiliki anak dari Syahrini Belakangan Syahrini juga sempat disenggung soal isu bakal menjalani program bayi tabung Namun injis sempatnya ini masih ingin memberikan tanggapan dan menikah didoakan yang terbaik untuknya dan Reino Sapi Di samping itu mungkin tak banyak yang tahu bila Syahrini pernah memiliki anak angkat Syahrini kerap memiliki sejumlah momennya bersamaannya dengan sang anak di media sosial Syahrini pernah mengunggap potret bersama seorang anak bernama Tristan Ia menyebut Tristan merupakan anak angkatnya yang menganggap Tristan sebagai anak jauh sebelum menikah dengan Reino Barak Bahkan 2015 lalu Syahrini menghabiskan waktu berliburnya bersama Tristan di Amerika Serikat Aku inginnya liburan sama anak angkatku, nama dia itu Tristan Kata Syahrini saat ditemui di Bandara Soekarno-Hakata, Cikaren Kalau itu Syahrini liburan tanpa digampingi oleh sang ibu Namun ia tetap terhibur dengan kapan Tristan Diakini Syahrini yang menikmati liburan bersama anak angkatnya itu Terlebih lagi Tristan memanggilnya dengan sebutan istiwa Mami Prinses Sayang Syahrini tak menceritakan proses bagaimana dan kapan Tristan menjadi anak angkatnya Rasanya seneng banget punya keluarga baru Suasana baru sama anak-anak dan pergi jauh Ungkap pelantun bohong itu Sementara dari informasi yang beredar Tristan adalah anak Trisylvia Kurnia di sahabat sosialitas Syahrini Lainnya selanjutnya Syahrini sudah tak pernah lagi membagikan kateraku bersama anak dengan sang anak angkat Kehidupan Syahrini bergelimang harta ternyata sosok ini yang simpan uang ijes Hidupan Syahrini memang kerap diperbincangkan Bahkan Syahrini pernah menjawab soal saldo terakhir di rekeningnya Syahrini sempat ditanya oleh warganet soal saldo yang ada di rekeningnya Namun jawabannya justru jauh berbeda dengan para artis yang justru belak-belakang memperlihatkan saldo rekeningnya Rafi Ahmad misalnya ia menyiapkan 2 kartu ATM untuk menunjukkan jumlah saldo rekeningnya Di kartu pertama tertera saldo 131 juta rupiah Sementara kartu ATM kedua berisi lebih sedikit hanya 43 juta rupiah Jika di total isi kedua ATM Rafi Ahmad berjumlah 174 juta rupiah Sementara Nikita Mirzani lewat Youtube Indonesia Putra juga ikut rekening pamer saldo itu Nikita mengizinkan Billy untuk melihat satu dari beberapa ATM yang dimilikinya Melihat jumlah uang Nikita Mirzani di monitor ATM di Indonesia Putra pun terjenak Di monitor itu tertera uang Nikita Mirzani sedilai 1,3 miliar Nikita menclaim kartu ATMnya ini hanya untuk keperluan membeli makanan ringan di waru Sementara Shihini justru memberi jawaban yang tak terduga Dalam video yang diunggah di Youtube The Princess Shihini Istri Reina Barakini menjawab pertanyaan Berapa jumlah saldo terakhir rekening Inces? Ia justru mengaku tidak mengetahui sama sekali berapa uang di dalam rekeningnya Pasalnya semua tabungannya disimpan oleh sang ibu watinu hayati atau yang kerap disapai ibu jutar Gak tahu yang nyimpan semua keuangan Inces adalah ibu jutar Berjadi Incesnya atau berapa uang Inces Ujerman tampilkan duit Anang Hermansyah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!